Halo guys, kembali lagi di channel Yendeh Di video kali ini saya kemendongeng sebuah alustra film dari Frindapan berjudul Kalki 2898AD yang dirilis pada tahun 2024 Perlu kalian ketahui bahwa film ini dipintai oleh artis-artis ternama yang menciptakan tentang dunia yang sudah mengalami kehancuran besar Namun menurut Ramalan, akan ada avatar ke-10 dari Dewa Wisnu yang akan mengakhiri kesesangaraan ini Dari situlah toko antagonis muncul untuk menggunakan kesempatan ini demi keuntungannya sendiri Bagaimana keseruan jelitranya? Daripada penasaran, yuk mari kita simak alucitanya Di tahun 3102 sebelum masehi, perang Kurukshetra akhirnya berakhir Seorang prajuit yang bernama Aswatthama lalu mengumpulkan kekuatannya untuk membunuh bayi dari sang putri yang belum lahir Di saat itulah, Dewa Krishna muncul dan menegur tindakannya Alhasil pertarungan Dewa Krishna dan Aswatthama pun terjadi Tapi tentunya Dewa Krishna dengan mudah menjatuhkannya dan menghukum Aswatthama dengan mencabut permata suci di dahinya Lalu mengutuknya untuk menjadi makhluk abadi di dalam tubuh yang membusuk Dan penembusan dosanya hanya akan terjadi saat ia melindungi wanita yang dipercaya mengandung reinkarnasi avatar terakhir yang ke-10 Dewa Wisnu Yaitu Dewa Kalki 6.000 tahun kemudian, tepatnya tahun 2898 masehi Dimana dunia kini menjadi semakin buruk setelah terjadinya perang puluhan tahun dan polusi semakin banyak Kota Kasilah menjadi satu-satunya kota terakhir yang masih berdiri dan dipintah oleh Raja Dewa Totaliter Berusia 200 tahun bernama Yaskin Tertinggi Yaskin tinggal di komplek yang merupakan sebuah megastruktur berbentuk piramida terbalik yang melayang di atas kota Tak hanya itu, ia juga mengekstrak sumber daya bumi kebangunan tersebut yang hanya bisa diakses oleh orang-orang kaya Dimana siapapun yang membayar 1 juta atau unit per unit, maka akan merasakan hidup mewah Mereka juga rutin mengirim para penjaga yang disebut Raiders untuk memeriksa seluruh wanita dikasih dari segala umur apakah mereka subur atau tidak Lalu setiap wanita subur akan dibawa ke komplek dan digunakan dalam proyek bernama K Jadi nantinya setiap wanita akan di inseminasi dan kalau sudah hamil, maka janinnya akan diambil dan dijadikan serum yang akan digunakan untuk memperpanjang hidup Yaskin Tapi sejauh ini tidak ada wanita yang kehamilannya bisa bertahan lebih dari 120 hari dan pasti berakhir kematian Lalu suatu hari saat para Raider sedang membawa para gadis-gadis, seorang gadis muda yang menyamar sebagai laki-laki bernama Raya Kemudian dibantu kabur oleh para pemberontak yang diimpin oleh Rumi dari kota tersembunyi bernama Sambala Di situ mereka lalu bertemu dengan seorang wanita hamil bernama Divya Di mana Rumi menggunakan batu ajaibnya untuk menguci rahim Divya dan hasilnya batu itu tidak menyala yang artinya bayi Divya bukalah reinkarnasi Wisnu Tak lama kemudian mereka diserang oleh para Raiders dan langsung menembaki mereka Di tengah kekacauan itu, batu ajaib tersebut jatuh dan pecah Untungnya Raya sempat ambil salah satu pecahannya Para pemberontak pun membawa Raya pergi Sedangkan Rumi dan Divya tertangkap oleh para Raider Divya dan Rumi kemudian dibawa ke komplek Di mana Rumi diserang oleh hewan buas Persamaan itu, komandan Manas muncul dan mengancam akan membunuh Divya Jika Rumi tidak memberitahunya tentang lokasi Sambala Namun Divya mengatakan Kalau mau bagaimanapun mau, mereka akan terbunuh Jadi lebih baik jangan beritahu apapun tentang Sambalada Alhasil Manas kesal dengan pernyataan Divya dan langsung membunuhnya Rumi pun mencoba menceramahi Manas Tetapi akhirnya ia pun ikut terbunuh Di sisi lain, para Raider masih mengejar para pemberontak di jalanan dan terlibat takut tembak Salah satu pemberontak bernama Luke lalu dikepung oleh para Raider yang mencoba menembaknya Tapi tiba-tiba, tembakan mereka terhalang oleh sebuah mobil canggih yang dinamai Buji Peserta pengemudinya yang bernama Bay Rafa Bay Rafa lalu menunjukkan kealiannya sambil melemparkan bom kecil yang membuat para Raider jatuh Para Raider pun langsung menembaki Bay Rafa Tapi ini hanya tipuan karena Bay Rafa hanyalah hologram Bay Rafa lalu berpindah-pindah untuk mengelabui musuhnya Sampai akhirnya, Bay Rafa yang asli ngeludut dan mengalahkan para Raider dengan mudah Meskipun Bay Rafa sudah menaklukkan banyak Raider Namun lebih banyak Raider lain yang terus berdatangan Jadi ia pun melancarkan pukulan dasyat untuk mengalahkan mereka secara bersamaan Sementara itu di komplek, para wanita yang ditangkap menjalani rutinitas Membosankan dengan memakan makanan sehat yang itu-itu saja dan dikurung sepanjang hari Mana selalu datang untuk mengamati kemajuan is inseminasi Dan terlihat mereka melakukan penyuntikan yang sangat menyakitkan ke perut para wanita tersebut Sang ilmuwan utama bernama Yuri kemudian menjelaskan ke Manas Kalau tak seorang pun dari mereka akan bertahan hidup selama beberapa bulan pertama Alhasil, Manas pun menyuruhnya untuk mengambil serum sekarang Walaupun secara perhitungan itu terlalu cepat Lalu salah satu wanita hamil dimasukkan ke dalam mesin Dan tentakel mekanisnya dihubungkan ke perutnya untuk mengestrak serumnya Yang tentunya langsung membuat si wanita itu langsung terbunuh Dan lebih kejamnya lagi Tubuh wanita yang sudah diambil janinnya akan dilemparkan dan dibakar Setelah itu, Yuri dan Manas kemudian menyerahkan serum tersebut ke Yaskin Dan langsung menyutikannya ke tubuhnya Namun, Yaskin merasa ada yang tidak beres Dan mengeklaim kalau serum itu telah diracuni Yaskin pun langsung menangkap Yuri Namun Yuri mengambil pisaule dari lengan bajunya Dan menusuk dada Yaskin Meskipun begitu, Yaskin tidak merasa kesakitan Dan malah memberi Yuri air matanya Yang membuatnya langsung meninggal Kemudian Yaskin menyeru penasihat istana yang bernama Bunny Dan Manas untuk mencari wanita hamil yang bisa bertahan lama Sehingga serum yang dihasilkan bisa berdampak baik bagi tubuh Yaskin Di sisi lain, wanita hamil bernama SUM-80 Kini memasuki usia kandungan selama 150 hari Tapi ia sengaja merahasiakannya Wanita lain yaitu Lil pun mengetahui hal itu Dan ingin memberitahu para ilmuwan Namun SUM-80 mencegahnya Tapi sayangnya, para ilmuwan memberitahu Kalau semua wanita hamil akan diuji lagi Jadi Lil pun dengan lecik menyeru penjaga untuk mengejar SUM-80 Saat Manas tahu kalau SUM-80 hamil tua Ia pun langsung menyeru agar SUM-80 di ekstraksi Kita kembali lagi ke Bayrava Di mana ia terlihat bangga setelah membeli telur Karena pada saat itu telur sangatlah langka Luke lalu meminta Bayrava Agar bergabung dengan timnya sebagai pemberontak Namun ia menolak karena berpikir tak ada orang baik selama peperangan Hal itu karena dulu perang menyebabkan orang tuanya meninggal Dan ia diadopsi oleh seorang tentara Yang mengajarinya cara bertarung Berjudi, mengemudi pesawat, dan juga memperbaiki mesin Namun, suatu hari tentara itu mencoba menjual Bayrava ke komplek Untungnya Bayrava lebih cerdik Jadi ia menjual tentara itu lebih terlebih dahulu ke para penjaga Waktu itu, Bayrava juga digejar-gejar oleh orang yang mau menanggi hutang Sampirnya ia bertemu wanita yang kerja di komplek Bernama Roxy yang membantu Bayrava dari orang-orang tersebut Dari situlah Bayrava mulai memohon dan berjanji akan selalu di sisinya Meskipun Roxy tak terlalu mempercayainya Tapi akhirnya ia membawa Bayrava ke kolomplek Roxy lalu membawa Bayrava ke tempat kerjaannya di ruang generator Namun Bayrava malah mengajak Roxy berkeliling melihat-lihat tempat lain Dimana orang-orang kaya tinggal Dan bahkan mereka ikut ke dalam pesta mewah Sayangnya, Bayrava secara tidak sengaja menjatuhkan patung Yang membuatnya dikepung oleh para penjaga Di tempat lain, Bani dan para pekerjaannya Menemukan busur legendaris yang terkubur di pasir Sedang di samping itu, Raya dikejar oleh Raider Dan juga robot sampai ke padang pasir Lalu, saat ia sedang bersembunyi Raya jatuh ke dalam lubang dan berakhir di gua misterius Tapi, robot itu terus mengejarnya dan melempar si Raya hingga pinsan Sampirnya, muncullah pria tua yang kemudian ditembak oleh si robot Alhasil pria itu membelasnya dengan memukul robot Menggunakan tongkatnya sampai rusak Tak lama kemudian, Raya terbangun dan melihat laki-laki tua itu berdarah Raya lalu mencoba mengajaknya mengobrol Namun pria itu masih menggunakan bahasa versi lama Raya juga sempat mengajaknya bergabung dengan para pemberontak Tapi pria itu menolak dan mengatakan Kalau ia cuma bisa duel satu lawan satu Sementara itu di komplek SUM 80 mulai di ekstraksi Tapi mesinnya tiba-tiba error Hingga memicu alarm berbunyi Tak hanya itu Busur yang ditemukan Bani juga tiba-tiba Memercikkan listrik Dan saat Bani mencoba Memegangnya Ia malah terlempar Sedang di saat yang sama Pria tua di gua juga mendapat penglihatan kuat Dan pecahan batu Raya mulai bersinar Pria itu kemudian marahi batu tersebut Lalu menempelkan batunya di dahi Sehingga memungkinkan kekuatannya kembali Dan dari sinilah terbukti Kalau pria itu ternyata adalah Aswatama Di samping itu Kerusakan yang terjadi di komplek Menyebabkan SUM 80 terlempar dari mesin Untungnya saat ia hampir jatuh Kedalam api Lil langsung menangkapnya Dan ternyata Lil adalah pemberontak Yang sedang menyamar Dan berniat untuk membantu SUM 80 Untuk melarikan diri Lil serta SUM 80 Lalu mulai memanjat jaringan terowongan Dan Lil mulai menyerang Dua penjaga Sementara SUM 80 Melarikan diri ke arah sana Tapi saat SUM 80 Berhasil keluar Ia tak sengaja Mengaktikan perangkap Yang memicu mesin penyebur api Alhasil Penjaga lain pun mulai bermunculan Tapi SUM nekat Dan memberindikan diri Meluati api Tanpa terluka Sedangkan para penjaga Yang mengerjarnya Langsung terbakar Setelah itu SUM pinsan Dan ditemukan oleh Para pemberontak Yaitu Ferran Kira Dan Aju Kesekan harinya Manas menemui Bani Dan menunjukkan Sebuah busur Yang dipercaya Dibuat oleh Para dewa Bahkan mesin pun Hancur Saat mendekati Busur tersebut Di sisi lain SUM 80 Terbangun Di dalam kendaraan Pemberontak Yang akan membawanya Ke sambala Kira juga Mengganti Nama SUM 80 Menjadi Sumati Tapi tiba-tiba Kendaraan mereka Dihentikan oleh Raider Dan alhasil Mereka pun Berberapura Menjadi Pemulung Salah satu Raider Itu Lalu Memeriksa Bagian belakang Kendaraan Awalnya Terlihat Kosong Tapi setelah itu Ia sadar Kalau itu Hanyalah hologram Para pemberontak Pun dengan cepat Membunuh Kedua Raider Dan segera Pergi Dari tempat itu Tapi sebelum tersebut Para Raider Sempat Mengirim Sinyal Bantuan Sinyal itu Lalu diterima Oleh Bay Rafa Yang kembali Kemode Pembunuh Bayaran Menggunakan Mobil Bujinya Dan langsung Menuju Ke padang Pasir Untuk membunuh Para pemberontak Doming Mendapatkan Duit Sedangkan Raider Lain Juga Menemukan Para pemberontak Jadi Kira pun Menggunakan Hover Bag Dan melemparkan Bom Kecil Yang Membunuh Raider Tersebut Tapi sayangnya Lebih banyak Raider Yang muncul Dan mengejar Mereka Alhasil Baku tembak Pun terjadi Kira Lalu mencoba Bercepat Jalannya Tapi Hover Bag Malah Menabrak Batu Dan Hancur Sedang Seorang Raider Melompat Ke mobil Pemberontak Dan Menjatuhkan Aju Tapi Sebelum Ia Menyerang Sumati Kira Muncul Dengan Melompat Ke mobil Dan Melawan Orang Itu Duel Pun Dimulai Dimana Setelah Beberapa Pukulan Kira Berhasil Mendorong Pria Tersebut Keluar Mobil Tapi Raider Itu Masih Bergelantungan Di tali Sambil Menangkap Kaki Kira Dengan Tujuan Untuk Menyeret Keluar Juga Sumati Dan Aju Pun Mencoba Menolong Kira Namun Kira Malah Mengucapkan Selamat Wawah Dan Melepaskan Tangan Mereka Sehingga Membuat Kira Pun Dewas Beberapa Saat Kemudian Berafa Muncul Tapi Juga Digejar Oleh Debt Collector Yang Mau Menagih Hutangnya Alah Hasil Buji Pun Berubah Menjadi Pesawat Terbang Untuk Melarikan Diri Tapi Sayang Malah Mengalami Multifungsi Di Sisi lain Drone Rider Mulai Mengguti Para Pemberontak Dan Melepaskan Tembakan Untuk Menjatuhkan Mereka Salah Satur Drone Itu Lalu Menabrak Patung Besar Dan Mencetukannya Sehingga Menghalangi Jalan Para Rider Lalu Mengapung Mobil Pemberontak Dan Menembak Jatuh Aju Sampir Muncullah Raya Bersama Aswat Tama Para Rider pun Melepaskan Tembakan Beberapa Kali Tapi Tembakannya Tak Melukai Aswat Tama Pria Tua Itu Lalu Langsung Melawan Para Rider Dengan Tangan Kosong Meskipun Begitu Aswat Tama Sangat Kuat Hingga Bisa Membekokkan Senjata Dan Menjatuhkan Beberapa Rider Hanya Dalam Hitungan Detik Setelah Semua Musuh Jatuh Aswat Tama Lalu Berlutut Di Depan Sumati Karena Diakini Kalau Sumati Kini Sedang Mengandung Reinkarnasi Dewa Kesepuluh Yaitu Kalki Tak Lama Kemudian Berapa Muncul Dan Dengan Cepat Menjatuhkan Para Rider Aswat Tama Pun Tak Diam Begitu Saja Dan Segera Menjatuhkan Berapa Jadi Berapa Menggunakan Perangkat Hologramnya Untuk Mengelabui Aswat Tama Awalnya Pria Tua Itu Hampir Terkoceh Tapi Langsung Menggunakan Kuat Tanya Untuk Menemukan Berapa Yang Asli Keduanya Pun Lanjut Bertarung Cukup Sengit Berapa Dengan Mudah Dikalahkan Dan Saat Aswat Tama Mau Membunuhnya Ia Malah Ditabrak Oleh Buji Tapi Aswat Tama Mengertikannya Menggunakan Kaki Dan Dengan Cepat Menghancurkannya Pertarungan Keduanya Terus Berlanjut Sampai Sampai Mereka Ini Merubahkan Jembatan Mengikatnya Dengan Rantai Merubahkan Bangunan Sampai Aswat Tama Mengalahkan Berapa Berita Tentang Kembalinya Aswat Tama Pun Terdengar Sampai Kekomplek Dan Bani Menyimpulkan Kalau Ramalan Itu Benar Dimana Jika Mereka Tak Membunuh Bayi Sumati Sebelum Gerhana Maka Yaskin Akan Berada Dalam Bahaya Besar Beberapa Waktu Kemudian Para Pemberontak Kembali Kesembala Awalnya Beberapa Pemberontak Tak Tak Percaya Kalau Sumati Sedang Mengandung Galki Tapi Tiba-tiba Hujan Turun Setelah Puluhan Tahun Mengalami Kekeringan Hal Ini Pun Diakini Sebagai Tanda Dan Pemberontak Mulai Memukul Gong Untuk Mengumkan Kalau Ramalan Sedang Terjadi Sementara Itu Berapa Yang Masih Selamat Lalu Dikelilingi Para Raider Yang Mengungkapkan Kalau Berapa Kini Di Blacklist Dari Komplek Jadi Ia Kembali Kabar Temenya Dimana Ia Melihat Luke Yang Menawarkan Agar Bergabung Dengan Para Pemberontak Dan Membawanya Kesembala Berapa Pun Setuju Tapi Tanpa Diketahui Luke Ternyata Sebelumnya Berapa Melakukan Kesepakatan Dengan Manas Dimana Jika Berapa Menangkap Sumati Maka Ia Akan Diisinkan Untuk Masuk Ke Komplek Lagi Komplek Di Isi Lain Di Sambala Mereka Memulai Ritual Untuk Mengucapkan Selamat Kepada Teman Teman Mereka Yang Gugur Tapi Sumati Tiba-tiba Mendapat Vision Yang Melihatkan Banyak Mayat Di Sekelilingnya Dan Boleh Merakukan Kedatangannya Disana Setelah Itu Raya Bertanya Ke Aswatama Tentang Perang Lama Lalu Ia Menjelaskan Kalau Ia Dari Pangeran Dengan Busur Suci Tapi Artinya Ia Diselamatkan Oleh Saudaranya Yaitu Kren Yang Merupakan Pemilik Asli Tongkat Yang Ia Bawa Selang Tak Lama Aswatama Melihat Sumati Yang Diam-diam Mau Pergi Karena Perpikir Kalau Ia Akan Menempatkan Semua Orang Dalam Bahaya Aswatama Pun Menceramah Dan Meyakinkan Sumati Agar Tetap Tinggal Beberapa Saat Kemudian Luke Dan Berafa Tiba Di Sambala Sambil Menunggangi Buji Yang Sudah Diperbaiki Luke Pun Meyakinkan Ke Yang Lain Kalau Berafa Kini Ada Di Pihak Mereka Tapi Berafa Malah Menggunakan Kesempatan Itu Untuk Menjatuhkan Mereka Semua Di Saat Itulah Aswatama Merasakan Bahaya Dan Mencoba Pergi Bersama Sumati Namun Di Tengah Perjalanan Mereka Dihadang 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 Aswatama Langsung Menjatuhkan Pria Itu Dan Terungkaplah Kalau Pria Dibalik Hologram Itu Adalah Berafa Melihat Hal Itu Sumati Mencoba Kabur Yang Kemudian Dikejar Oleh Berafa Aswatama Pun Langsung Mengamatkannya Dan Melempar Berafa Serta Merusak Sepatu Bot Terbangnya Di Saat Itu Juga Buji Muncul Sambil Melemparkan Misil Ke Aswatama Tapi Pria Tua Itu Menggunakan Kuatannya Untuk Melempar Balik Misil Sehingga Meledakkan Buji Dan Melemparkan Berafa Kedalam Ledakan Tersebut Dan Yang Lebih Mengejutkannya Lagi Ternyata Buji Berubah Menjadi Robot Dan Melindungi Berafa Dari Api Seperti Halnya Prop Dan Adudu Bersama Dan Itu Pemerintah Lain Muncul Untuk Membantu Aswatama Namun Kelompok Pesawat Juga Tiba Yang Ternyata Adalah Pasukan Manas Robot Buji Lalu Meninju Aswatama Sampai Terpental Cukup Jauh Akan Tapi Aswatama Tak Mudah Dikalahkan Begitu Saja Ia Kembali Bangkit Dari Tanah Dan Menarik Robot Itu Dari Jembatan Sedangkan Pasukan Manas Menyerbu Sambala Dan Melawan Para Pemerontak Yang Dilengkapi Dengan Senjata Tapi Serangan Dari Pasukan Manas Tak Cukup Untuk Meruntukkan Perisai Yang Menutupi Sambala Jadi Manas Mengaktikan Sinar Laser Yang Lebih Kuat Dan Berhasil Merusak Perisai Tersebut Saat Para Rider Menyerbu Masuk Para Pemerontak Mengatikan Meriam Gelombang Kecut Dan Berhasil Mematikan Mesin Pesawat Mosoh Dan Menyebabkan Mereka Berjatuhan Petarungan Yang Masih Berlanjut Itu Kemudian Membuat Orang-orang Di Jalanan Mulai Berlarian Mencari Pelindungan Aswat Tama Dan Bayrava Lalu Kembali Bertarung Dimana Buci Menyeburkan Apinya Tapi Aswat Tama Menggunakan Besi Sebagai Perisai Untuk Melindungi Dirinya Aswat Tama Kemudian Lanjut Melompat Keatas Buci Namun Langsung Dilempar Oleh Berafa Di 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 saat Di saat Itulah Berafa Berus Sadar Kalau Aswat Tama Mengambil Generator Buci Aswat Tama Lalu Dengan Cepat Mengikat Tubuh Buci Menggunakan Beberapa Kali Tali Untuk Membuatnya Jatuh Sedangkan Untuk Melarikan Diri Sementara Pemimpin Pemberontak Wanita Bernama Merian Menunjukkan Aksinya Menggunakan Cambuk Energi Untuk Melawan Para Musuh Tapi Ternyata Sumati Masih Disitu Dan Mereka Mencoba Untuk Menghubungi Pesawat Lain Di saat Itulah Manas Muncul Dan Meredakan Pesawat Mereka Yang Akhirnya Membuat Merian Jatuh Sumati Kemudian Mencoba Lari Tetapi Manas Berhasil Menangkapnya Dan Membawa Sumati Pergi Menggunakan Dron Merian Pun Kembali Bangkit Dan Melompat Ke Kapal Musuh Lalu Menggunakan Cabunya Untuk Menyerang Manas Tapi Manas Melawan Balik Dan Menusuk Merian Menggunakan Tombak Dron Yang Membawa Sumati Lalu Tertembak Sehingga Membuat Sumati Jatuh Untungnya Aswat Tama Segera Menangkapnya Tapi Sebelum Itu Berhasil Menangkap Mengangkapnya Tangan Sumati Terpleset Sehingga Membuat Jatuh Lagi Sampir Nyambun Cula Berafa Yang Menangkap Sumati Sementara Aswat Tama Lalu Mengangkat Keduanya Dan Kemudian Memukul Berafa Bersama Nen Itu Sebuah Tali Kekang Ditebakkan Ke Arah Aswat Tama Sehingga Kini Ia Tak Bisa Apa Lagi Manas Juga Muncul Dan Kemudian Membawa Sumati Ke Pesawat Nya Aswat Tama Pun Hanya Bisa Melihat Keperian Mereka Sedang Pohon Suci Terbakar Di Tengah Kota Hingga Akhirnya Sehelai Daun Kecil Jatuh Dan Menderet Di Tongkat Aswat Tama Yang Sedang Dipegang Oleh Berafa Tiba Tiba Tongkat Itu Mulai Terbakar Dan Membangunkan Berafa Mengkapkan Kalau Ia Sebenarnya Reinkarnasi Dari Saudara Aswat Tama Yaitu Krena Dengan Kekuatan Tongkat Itu Ia Mulai Menembakkan Api Ke Pesawat Dan Ia Berhasil Menangkis Semua Di Saat Itulah Aswat Tama Mulai Mengingat Tentang Perangan Lamanya Melihat Berafa Yang Terus Melemparkan Serangan Manas Bud Melemparkan Meriam Ke Arahnya Namun Berafa Berhasil Memblokirnya Menggunakan Tongkat Yang Kemudian Ia Gunakan Untuk Membunuh Manas Kekuatannya Itu Membuat Pesawat Hancur Jadi Ia Segera Menyematkan Sumati Sebelum Pesawat Itu Meledak Tak Lama Kemudian Transformasi Berafa Berakhir Dan Ia Kembali Normal Tanpa Sadar Apa Yang Berseja Ia Terjadi Berafa Kemudian Menggunakan Buji Untuk Membawa Pergi Sumati Melihat 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 Itu Aswat Tama Pun Memutuskan Talinya Dan Mencoba Menghentikan Buji Sampirnya Buji Menghentikan Kekuatan Estranya Dan Mereka Pun Terbang Menjauh Sedangkan Di Komplek Bani Memberitahu Yaskin Kalau Mereka Gagal Menangkap Sumati Dan Manas Juga Dewas Bani Lalu Memberi Satu-satunya Tetes Serum Yang Berhasil Mereka Dapatkan Dari Sumati Sebelum Ia Kabur Yaskin Pun Menyutikannya Kedalam Tubuhnya Dan Langsung Menjadi Sangat Muda Dengan Banyak Lengan Ia Lalu Meraih Busur Itu Dan Menyatakan Niatnya Untuk Menangkap Sumati Serta Bayinya Untuk Membentuk Dunia Kembali Dan Film Pun Berakhir Oke Guys Itulah Alut Film Kalki Semoga Kalian Terhibur Dengan Alut Cita Yang Saya Buah Kan Maaf Jika Kesalahan Penyampaian Ataupun Penyebutan Nama Pesan Yang Tidak Bersih Kita Ambil Dari Film Ini Merijar Kia Merigan Chia Kia 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 Sekian Terima kasih Sampai Jumpa Di Video Berikutnya